Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Lombok Organik Channel yang bahas putar pertanian dan peternakan secara organik Pada video kali ini saya sedang berada di kebun nanas Mungkin bagi anda yang pernah menonton salah satu video di channel youtube Lombok Organik Saya pernah update proses penanaman bibit nanas Dan sekarang nanas ini sudah berumur sekitar 5 bulan Hari ini rencananya saya akan membersihkan gulma Bisa anda perhatikan disini gulmanya sangat banyak sekali Ini adalah aktivitas yang saya kerjakan jika ada waktu luang Sebenarnya kemarin kita pernah sewa buruh untuk membersihkan gulmanya Tetapi setelah beberapa bulan kemudian tumbuh kembali Jadi tidak ada salahnya untuk aktivitas Saya membersihkan gulmanya sendiri Jadi nanti ini gulmanya kita cabut Mungkin kalau kita sediakan waktu sekitar 2-3 jam setiap hari Sekitar 7 hari ini gulmanya bisa selesai kita bersihkan Oke disini kita sudah persiapkan baju lengan panjang yang agak tebal Karena kita ketahui nanas memiliki duri Sehingga kita harus menggunakan baju yang agak tebal Agar tidak tertusuk oleh durinya ketika kita bersihkan gulma-gulma ini Kita juga harus memakai sepatu Dan yang paling penting adalah sarung tangan Di sebelahnya ini adalah tebu untuk booster energi selama proses pembersihan gulma Perawatan nanas sebenarnya tidak susah Kita tidak perlu menggunakan obat-obatan atau pesticida Kita hanya perlu memupuk 2-3 kali dalam 1 tahun Karena kita ketahui siklus nanas sampai produksi berumur sekitar 1 tahun Perawatannya ini kita harus sering membersihkan gulma yang biasanya banyak tumbuh pada selah-selah nanasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!